Halo adik-adik, hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Apa Isi Panci Itu? Buku ini ditulis oleh Crystal Warren dan ilustratornya adalah Hailey Alonzo. Yuk kita baca sama-sama. Malam ini kita makan apa? Tanya Sam, coba tebak, kata mama sambil meletakkan sebuah panci besar di atas kompor. Mama menuangkan air ke dalamnya. Sam menjadi cemas. Kita akan makan malam dengan air ya. Keluhnya. Ini kejutan, lihat saja nanti. Jawab mama. Apa aku boleh membantu? Tanya Sam, aku bisa mengaduk. Kamu masih terlalu pendek, kata mama. Nanti pancinya jatuh. Tapi kamu bisa bantu mama mengambilkan bahan-bahan. Tolong ambilkan bawang bombay, Sam. Baunya tidak enak. Kalau sudah dimasak, rasanya akan enak. Sekarang, mama memerlukan beberapa buah tomat. Kamu bisa menemukannya di dalam kulkas. Tolong ambilkan kentang, Sam. Bentuknya bulat, warnanya coklat. Apa makan malamnya sudah siap? Kalau kamu lapar, kamu bisa makan apel sambil menunggu. Bagaimana dengan ini? Tidak, kita tidak butuh biskuit. Kita bisa memakannya setelah makan malam. Apa isi panci itu? Sebuah kejutan. Tunggu dan lihat saja. Kalau ini? Itu namanya semangka. Terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam panci. Coba kamu cari bayam. Warnanya juga hijau. Tolong ambilkan roti, Sam. Tidak, rotinya tidak akan dimasukkan ke dalam panci. Tapi ditaruh di atas meja. Mama membawa panci itu ke meja makan. Dan mulai menyajikan makan malam. Ada apa di dalam panci? Tanya Sam. Sup, kesukaanku. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Aulia membacakan buku Apa isi panci itu? Sampai jumpa di buku-buku yang lain ya. Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.